Hai eh kenalkan nama saya Imade Adesawarimana NIM 2001-02-0012 nah disini kali ini saya akan menjelaskan tentang oscillayer dalam kehidupan sehari-hari nah disini saya menggunakan analogi proses pengiriman barang dalam oscillayer dihidupan sehari-hari nah dari yang pertama yaitu ada aplikasi layar nah aplikasi layar ini dimudasikan dengan pengguna memilih barang yang tersebut lanjut yaitu presentasi layar nah pada daya-daya layar ini pengguna memilih eh purer dan tipe pengiriman akan dipilih kemudian ada sesion layar nah pada bagian seler ini barang yang akan dikirim mulai di packing atau dibungkus lanjut ke transport layer yaitu barang dibedakan sesuai berat dari paket nama maksudnya akan di dalam pengiriman paket tersebut ada yang beratnya misalnya 1 kg 2 kg 3 kg nah jadi berat-berat tersebut dipisahkan sesuai dengan berat dari paket tersebut lanjut ke network layer nah di bagian network layer ini barang yang sudah dipaking dan dipetakan akan diberikan nomor resi nah tujuan nomor resi tersebut agar setiap paket yang akan dikirim tidak memiliki nomor resi yang tidak sama agar pada pada pengiriman lebih dimudahkan setelah itu lanjut ke data link layer nah data layer ini pengirim pengirim melakukan pembayaran jasa ongkir atau ongkir kirim lanjut ke physical layer nah pada tahap physical layer ini barang yang sudah dipaking dan diberikan nomor resi akan dikirim ke alamat tujuan lalu kan dilakukan proses pengiriman dan kembali ke physical layer yaitu barang sampai di pos berikutnya setelah itu akan naik ke data link layer yaitu pemindahan barang yang telah dilakukan dari pos sebelumnya ke kurir akan mengirimkan ke alamat penerima lanjut ke network layer yaitu barang dalam setiap dalam perjalanan ke alamat penerima kemudian naik lagi ke transport layer dimana barang yang sudah dikirim sampai ke alamat tujuan kemudian naik ke session layer yaitu penerima mengecek nomor resi dari paket jadi tujuan pengecekan nomor resi ini agar tidak terjadi kesalahan dari barang yang dikirim setelah itu kembali ke presentasi layer itu pengguna pengguna penerima membuka paket yang telah diterima jadi eh pengguna atau yang menerima paket bisa ngecek barang agar tidak jadi ketika terlalu kekeliruan atau kesalahan dalam pengiriman kemudian application layer nah dia beli layer yang terakhir ini penerima memberikan informasi pada pengirim bahwa barang yang dikirim sudah sampai dan sesuai dengan apa yang dipesan sekian dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf dan have a good day